Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Sulehin Saya hari ini akan coba membuat konten atau tutorial tentang Desain sertifikat yang simple, sederhana, tapi insyaallah sangat menarik ya Ini sertifikat saya buat karena sudah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Terutama di kampus tempat saya bekerja Di Polintenik PGRI Banten Ini saya buat sesuai permintaan daripada Ketua UPPM Bahwa setelah selesai acara harus dibawakan sertifikat Maka kalian juga bisa coba ya Ngikutin tutorial dari saya dengan seksama Jangan digeser-geser ke channel lain ya Sebelum kita mulai ya Jangan lupa kalian klik share, like, and subscribe Jika tutorial ini sangat bermanfaat Baiklah, kita simak cara pembuatannya bagaimana Nah, kebetulan saya disini menggunakan aplikasi desain Atau aplikasi desain ini menggunakan Corel X7 ya Atau Corel 2017 Nah, versi disini bebas ya Kalian misalkan ada versi yang berapa saja silahkan ya Pada dasarnya pembuatannya sama ketika kita sudah memahami versi yang lainnya Oke, kita simak caranya bagaimana Nah, disini saya menggunakan unitnya cm ya Dan untuk kanvasnya ataupun page-nya ya Area kerja menggunakan A4 Oke, kemudian langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat objek rectangle ya Ini fungsinya adalah sebagai dasar daripada sertifikat ini Oke, kita tahu ukuran A4 ini adalah 29,7 x 21 Maka, objek yang barusan kita buat ini kita samakan dulu Kita copy yang ini ya Untuk panjangnya Setelah di copy, klik di objeknya lalu dipaste disini Enter Saya beri warna dulu ya, biar kelihatan ada perbedaannya Kemudian disini copy untuk tingginya ya Oke, paste lagi disini lalu enter Dan disini sudah sama dengan kanvasnya ya Agar objek ini berada di tengah-tengah Maka kalian tekan P Tekan P atau P itu page ya Maka akan di tengah-tengah di area page ya Oke, saya tidak main warna dulu Hanya dasar dulu putih ya Oke Untuk membuat sertifikat seperti ini ya Ini tidak banyak main objek ya Ini hanya line ya Dan juga rectangle Dan juga tool yang saya gunakan adalah disini adalah Menggunakan shape tool ya Disini Sep tool ini ya Nah ini 9 resep tool Sorry, pen tool ya Menggunakan pen tool atau pen Oke Kita buat langsung saja ya Tidak usah lama-lama Yang pertama kita lakukan adalah membuat lekukan yang ini ya Yang biru dongkar ini ya Yang dipas tulisan sertifikat Ini bagaimana cara membuatnya? Kita perhatikan caranya bagaimana seperti ini ya Kita lihat dulu Oke, seperti ini Oke Berarti kita buat disini adalah Ini ya Pen Nah, kemudian disini Di pen ini Kita tarik dari sini ya Seperti ini Kemudian tarik kesini Kemudian tarik kesini lagi Dan disini Lepas atau disambungkan dengan titik awal Klik Kemudian kita warnain Misalkan warnanya adalah biru Seperti ini Ya Maka sudah jadi Kemudian kalau kita perhatikan Disini ada outline warna hitam ya Maka ini bisa kita hilangkan Dengan cara Klik pada objeknya ya Klik pada objeknya Kemudian kamu klik disini Disini itu ada yang namanya Color cross ya Atau disini ada Untuk menghilangkan outline Klik kanan aja disini Ya, disini klik kanan Maka kalau kita perhatikan Saya zoom disini Maka tidak ada warna Putih lagi Atau warna hitam lagi Kalau misalkan pengen Dikembalikan Semula Tinggal klik kanan aja disini Di warna Maka muncul warnanya Tapi saya tidak memerlukan itu Oke Seperti ini ya Oke, sudah jadi Kita lihat Oke Kemudian berikutnya adalah Kita membuat Ini terlalu lebar ya Saya perkecil sedikit Oke, seperti ini Kemudian Saya akan menambahkan Objek Disini Orang ya Orang ke kuning-kuningan Maka cara membuatnya adalah Sama ya Menggunakan pen tool tadi Saya membuat titik dulu disini ya Klik Lalu arahkan kesini Lalu arahkan kesini Lalu arahkan kesini Ya Kemudian saya beri warna orang Kemudian outline-nya sama Kayak tadi dihilangkan Ya Kemudian Disini Biar Ada Variasi warna ya Ada gradasi warna Antara orang dan ke kuning-kuningan Maka kalian Cukup menekan huruf G Sebelum tekan huruf G Atau gradient ya Gradasi Sorry Gradasi Warna Kamu klik dulu disini Di objek Orang-nya Kemudian tekan huruf G Lalu arahkan Bisa dari Ke kanan Atau ke kiri Ya Saya disini tarik ke kanan saja Ya Agak ke bawah dikit Ya Maka disini Di sebelah sini Warna putih Ganti menjadi warna kuning Tinggal klik aja Warna kuning Atau color kuning Lepas disini Ya Maka Sudah berubah menjadi warna Orange ke kuning-kuningan Seperti ini Oke Langkah berikutnya adalah Kita akan membuat Lengukan di paling bawah Ya Seperti ini Ya Lengukan di bawah seperti ini Oke Cara membuatnya sama Menggunakan pen tool juga Kemudian klik disini Ya Oke Kemudian klik kesini Tarik ke bawah sini Tarik kesini lagi Lalu Disini adalah Ujung terakhir Atau Titik awal Diketemukan dengan titik akhir Klik Beri warna Ya Oke Sudah Lalu beri warna Oke Nah ini kenapa tidak muncul warna Kemungkinan ini tidak menyambungi ya Antara titik awal dan titik akhir Maka saya ulangi lagi Caranya adalah tekan pen tool Klik disini Iya Lalu arahkan kesini Kesini lagi Arahkan kesini Lalu klik disini Ini harus pas ya Antara titik awal dan titik akhir Maka bisa diberi warna Ini tandanya sudah berhasil Kemudian Outline juga saya hilangkan lagi Jadi tidak ada warna Hitam di pinggirnya ya Oke Kemudian disini saya ada variasi Ke kuning-kuningan lagi ya Disini seperti ini Maka cara membuatnya adalah Seperti ini Sama menggunakan pen tool juga Buat disini Lalu arahkan kesini Arahkan kesini lagi Lalu disini Ya Maka beri warna Orange ya Kemudian disamakan dengan yang ini Saya akan coba orange Gradasi dengan kuning Tekan huruf G Lalu tarik ke kiri ya Tarik ke kiri Dan disini saya berikan warna Ke kuning-kuningan Di paling ujung disini Ya Maka hasilnya adalah seperti ini Oke Kita hilangkan outline lagi Kemudian disini ya Ada variasi Ya Sedikit disini ya Ini warnanya agak gelap Oke Saya masih menggunakan pen tool Seperti Sama kayak tadi Saya akan Di variasi ya Disini agak lebih kesini Oke Sini Lalu kesini Kemudian saya beri Warna adalah Seperti ini Ya Kemudian outline nya Saya buang Oke Seperti ini Oke Ini sudah jadi ya Untuk desain sertifikat nya Tinggal kita Klasik gradasi warna ini Oke Biar agak Sama dengan ini ya Jadi disini Seperti ini Oke Setelah itu Kita berikan sertifikat Tulisan sertifikat Tekan text tool Atau T Kemudian tulis Certifikat Certifikat Oke Kemudian Pilih Untuk jenis tulisannya Misalkan saya menggunakan Jenis tulisan seperti ini Kemudian disini Beri warna putih Biar lebih menarik Kemudian di bawahnya Diberikan nomor Misalkan Titik 2 0 0 1 Kemudian S Titik PKM S Sertifikat Ya disini Misalkan UPPM Strip Tahun Bulan Agustus Lalu disini 20 Kemudian Untuk nomor sertifikat Disini Ukurannya hanya 13 saja Kemudian Arahkan di bawah tulisan Sertifikat Kemudian Dibikin Center ya Dan warna putih Biar kelihatan Kemudian Dibol Oke Maka Sudah jadi seperti ini Kemudian Langkah berikutnya adalah Kita memberikan logo Disini logo institusi ya Misalkan saya memasukkan logo kampus disini Misalkan disini ada logo kampus ya Oke Drag disini Ya Kemudian Seperti ini Kemudian Di bawahnya disini Diberikan tulisan Seperti ini ya Diberikan kepada Tag Diberikan Kepada Kemudian Disini buat center ya Akan C Oke C lagi Kemudian tulisannya disini Gak usah gede-gede ya Misalkan saya berikan 14 ya Kemudian Dibual saja disini Kemudian Nama disini Nama siapa Misalkan namanya Youtuber ya Youtuber Misalkan Kemudian Dibual Jenis tulisannya Misalkan agak menarik ya Misalkan seperti ini Kemudian taruh di tengah-tengah Kemudian saya geser agak ke atas Seperti ini Sorry C Misalkan saya Diberikan kepada Youtuber Atau Youtuber ya Tulisannya misalkan disini Telah berpartisipasi Ya Telah Misalkan Telah Aktif Menonton Sorry Telah aktif Menonton Channel Youtube Youtube Picture 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 Oke Kemudian Disini tulisannya Misalkan 14 Bikin center ya Kemudian Agak Ini boleh Agak gede ya Kemudian Disini Dalam kegiatan ya Atau aktif penonton Channel Youtube Bicar Kegiatan Dalam Kegiatan Misalkan Misalkan Pelatihan Desain Grafis Dengan Corel Draw X7 Ya Oke Kemudian disini Oke Dibuat tengah lagi Ya Seperti ini Ya Selama ya Selama 2 jam Selama 2 jam Selama Selama 2 jam Di Serang Banten Oke Disini S nya besar Di Serang Banten Tahun 2020 Oke Dibikin center ya Biar lebih menarik Nah Oke Ini udah selesai ya Tinggal kita Agak kebawahan Dikit Kemudian disini Nama penulisnya Misalkan Trainer 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 Desain Koma Dibawahnya Misalkan Atau enter aja Langsung Namanya Misalkan Solihin Bit Charge Oke Kemudian Biar lebih menarik Di bot Tulisannya Misalkan 16 Beri warna putih Ya Oke Seperti ini ya Oke Ini kurang bawah ya Untuk Posisi Tanda tangan Disininya Seperti inilah Oke Udah selesai Saya geser kesini Atau bisa Di tengah-tengah sini ya Oke Nah Kita perbesar dulu Seperti ini Lalu Coba kita pull Seperti ini Oke Ini sudah jadi ya Tinggal kita Sekarang Ctrl A Atau Seleksi semuanya Kemudian Klik kanan Grouping Jadi ini Grouping ini berfungsi Ketika kita geser Objeknya sudah ikut semua Tidak ada yang tertinggal Atau tidak ada yang terpisah Oke Kita Simpan dulu ya Simpan dulu Dengan file aslinya ya Misalkan Saya simpan Disini ya Di 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 A Ya Disini Namanya Tutorial Tutorial Desain Youtube Ya Namanya disini adalah Certificate Ya Nama file namenya Certificate Sep Jadi dalam menyimpan ini Ada format aslinya Berbentuk CDR Atau tipenya CDR Juga ada yang namanya Berekstensi Extension adalah JPG Ya Atau juga PDF Nah saya akan coba Export ke JPG Pilih Export Kemudian Sama foldernya tadi ya Tutorial disini Namanya Certificate Nah disini Sepastiknya JPG Kalau tadi CorelDRAW Atau CDR Sekarang Ceritanya ini Certificate Akan kita jadikan Jadi bisa dibuka Dimana-mana Atau di komputer Dimana saja Kemudian explore ya Namanya sama tadi Disini ada Pilihan ya Transformasi Nah disini Tidak kita rubah Karena emang ini Ukurannya udah 4 Oke Kita lihat hasilnya Seperti ini Ada di D Tutorial Ya disini Kemudian kita coba Buka Nah ini ada 2 file ya Ini berbentuk asli Ini berbentuk Sudah jadi Atau sudah matang Maka ketika Sudah kita buka Maka ini hasilnya ya Tidak jauh Seperti yang Contoh ini ya Cuma disini ada Aksen Ataupun Line Pemanis di Certificate Kalau ini Masih polos Oke Gak masalah Ini bisa dikembangkan Oleh kalian semua Oke Guys Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Semoga Video ini Bermanfaat Jika Ada kekurangan Ataupun Kalian pengen Dibikinkan Certificate ini Kalian Bisa komen Aja disitu ya Ntar Akan kita Buatkan ya Bisa juga Tersertifikat Kartu nama Desain Pandu Kaos Dan lain-lain Pokoknya yang berhubungan Desain grafis Insya Allah Bidjar channel Akan kita Buatkan Untuk kalian semua Oke Jangan lupa Like Share And subscribe Jika channel ini Bermanfaat Atau tutorial ini Bermanfaat Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh